Hai so what's up everybody so going kali ini aku bakal kasih kalian beberapa tips atau trik ya buat yang baru main Marvel snap atau mungkin beberapa dari kalian yang belum tahu tips dan triknya yaitu seputar mungkin dari upgrade investasi gold atau top-up ya reset mission apa itu full dan di Marvel snap itu ada tiga full ya full 1-3 nah nanti aku bakal jelasin satu-satu terus eh apa namanya terakhir fun fact fun fact ya Oke kita mulai dari awal mungkin dari battle pass battle pass disini terdiri udah season 2 ya disini udah ada Black Panther harganya ya pada cara umumnya ya battle pass ya buat kalian kalian di game-game lain itu pastikan ada tapi disini tuh bedanya harga kalian kalau di steam harga itu 160.000 sedangkan kalau kalian main di mobile kalian cek sendiri berbeda 20.000 kalau nggak salah jadi 130.000 ya 130 ribuan lah Nah gitu Pak jadi kalau kalian mau beli battle pass lewat mobile aja Pak makanya jangan lewat steam ya udah beda 20.000 soalnya tuh itu untuk kalian battle pass atau investasi award it nggak worth it itu worth itnya itu dari kredit-kredit yang didapetin dari battle pass untuk kartunya kayaknya dari varian aja sih buat upgrade upgrade apa namanya kartu kalian itu kalau untuk dari yang battle pass tapi worth itnya itu di kredit yang didapetin ada 200-100 dan lain sebagainya sama gold ya goldnya nah goldnya ini nanti itu buat kalian reset mission investasinya itu kayak gitu Jadi kalian nggak perlu upgrade-upgrade lewat beli-beli di sini di shop itu nggak perlu kalian reset mission aja itu buat investasinya jadi kalian nggak perlu ngebuang banyak kredit sama gold buat upgrade lewat shop tapi kalian reset mission buat nanjak ke season pass sama pasti dapat sesuatu dari collection pointnya yang dari battle pass itu buat kalian gitu itu untuk investasinya ya jadi beli battle pass kumpulin kredit dan gold buat reset mission itu udah paling worth it kalau dihitung-hitung kayak gitu Pak itu aku udah apa namanya kayak survei-survei gitu kan coba-coba dan beneran emang kayak gitu itu paling worth it reset mission itu ya berarti udah aku udah dua dua tips buat kalian kan reset mission sama investasi gold ya atau battle pass top up itu dan untuk upgrade card nah upgrade card disini kayak contoh disini kan ada frame break 3d animate terus dan lain sebagainya upgrade takat disini kayak contoh dari yang kartu putih nah klik ya di sini upgrade itu 25 nambahin satu level collection level collection level oke terus kita cek yang lain setelah ke putih apa hijau ya frame break frame break frame break disini of what part mana oh ini vision dua collection level itu kalian butuhin 100 kredit worth it enggak kalau misal kalian mau nambahin ke 3d worth it enggak worth it ya dari ini ini sih misal nih kartu putih kartu putih ke hijau nambahin satu level butuh 25 kredit sedangkan hijau ke biru membutuhkan dua kredit buat naikin collection level kalau kalian punya deck yang warnanya putih-putih kalian lebih better upgrade yang putihnya dulu karena kalian cuman modal 50 kredit buat naikin dua level dan ini tuh lebih worth it daripada kalian naikin satu level hijau ke biru atau ke rare frame break ke 3d ya kalian karena kalau dari apa namanya frame break ke 3d itu kalian modal 100 kredit cuma nambahin dua level sedangkan kalau kalian naikin yang framenya putih dua kartu itu kalian cuman modal 50 kredit itu lebih lebih better dan begitu seterusnya itu buat upgrade ya upgrade kartu itu kayak gitu jadi lebih better kalian naikin frame yang putih-putih dulu habis itu baru ke ijo-ijo berurutan pul pul disini nah ini udah masuk pulih ini pul agak ribet juga sih kan bisa cek pul dari Marvel snapzone itu di Marvel snapzone io.io nah disana itu lengkap ada metadek terus pul satu itu metanya apa pul dua dan seterusnya dan word word nggak wordnya dibikin di pul 123 itu apa disana itu udah ada semua tapi disini aku mau jelasin kayak kalian itu kalau mau main-main ini kalian lebih better main di pul satu aja kenapa pul satu pun sudah bisa masuk ke infinite dan variasi kartunya ya itu minusnya sih varian kak variasi kartunya itu itu aja kayak mungkin kasar ongoing ongoing kasar terus ada white tiger Odin yaitu itu aja dan kalian mungkin bakal boring posen lihatnya itu itu aja tapi itu worth it kalau kalian cari kredit sama gold atau varian-varian itu bisa itu naikin ke infinite modal main pul satu nah kalau udah masuk pul dua itu variasi kartunya itu lebih banyak dan investasinya juga semakin sedikit jadi kalau udah masuk pul dua ya kalian lebih banyak Kak variasi kartu lawan-lawan kalian juga variasi kartunya lebih banyak lebih banyak tapi investasi buat kalian ancak itu sedikit dan agak susah kalau naikin ke infinite kecuali kalian udah cari choke point misal kalian main deck apa mungkin infinite atau dino dino devil dino nah disitu kalian mainin itu terus baru enggak masalah itu bebas terserah kalian yang jelas aku nyarankan yang kalian main di pul satu aja walaupun kalian mungkin bakal posen ketemu variasi kartunya itu itu aja field juga ngaruh field juga ngaruh itu dan kalau main pul satu field itu berpengaruh besar jadi kalau kalian enggak dapet field yang diuntungan di deck kalian udah Pak nggak usah takut buat retreat surrender nggak usah takut nggak pas salah toh kurangnya satu gitu dan fun fact ya fun fact yaitu Guardian of the Galaxy Anda tahu kartu-kartu Guardian of the Galaxy ada Drax Gamora terus Star Lord satu lagi apa Groot sama Roket Rekun Roket Rekun ya semua kartu itu efeknya sama semua kartu Guardian Galaxy itu efeknya sama kita lihat dari siapa namanya nah Groot oke Groot if your opponent played a card here this turn plus 3 ya jadi kalau ada kartu lain yang masang di field yang sama-sama Groot itu bakal nambah tiga begitu pun sama kartu-kartu yang lain ini roket Rekun Drex Gamora Gamora paling gede ya Gamora ya plus lima mana koslima lebih tepatnya koslima plusnya plusnya berapa tujuh kalau nggak salah sih nih Star Lord ya if your opponent lognya semua kartu Guardian of the Galaxy itu efeknya sama itu fun fact Oke terpun Gamora G nah nambah plus lima betul jadi oke itu mungkin dari tips dan triknya dan ya itu saran aku juga ya kalau kalian mau main itu main dipul satu aja walaupun kalian sekali lagi variasi-variasinya variasi-variasi kartunya itu itu aja dan bakal boring tapi plusnya itu banyak dan investasi buat nanjak ke upgrade-upgrade kartu itu lebih banyak juga kalian bakal kaya di sana ya maksimal disini cuman sayang itu 5000 kos nah full 1 kalau nggak salah itu satu atau 0 kita Scroll dulu 0 sampai 100 kalau nggak salah itu salah itu udah full 1 atau 100 ya bukan 100 bukan 100 ini ke nah nih 0 sampai 15 14 kali udah pasti dapetin Odin White Tiger dan lain sebagainya itu udah full 1 full 2 15 ke atas 15 sampai full 3 ini di sini di sini 474 ini udah masuk ke full 3 tapi chance kartu full 3 nya itu sedikit yang dapetin yang aku ketemu ya ini udah mentok masuk full 3 ini di sini 474 ke atas itu udah full 3 semua jadi full 1 itu 0 sampai 14 15 sampai 474 itu pun dua nah variasi-variasi kartunya ada banyak Sunspot leads Okoye dan lain sebagainya itu bakal banyak banget masuk ke 474 kata situ udah full 3 dan ya versi kartunya lebih banyak lagi efek-efek kartu yang bikin kalian kesel lebih banyak juga jadi kalau kalian emang belum nyampe kesana untuk ngejar rank atau apapun itu yang kalian inginkan kalian jangan jangan ke full 3 aja dulu ke full 2 juga enggak masalah sebenarnya cuman ya minusnya semakin sedikit dari investasi kalian buat upgrade kartu itu jadi buat worth it nya itu ya main di full 1 beli battle pass buat apa namanya dapetin kredit sama gold dan beli battle pass nya itu lewat lewat mobile jangan sekali lagi jangan lewat steam ya ya kalau kalian emang bodoh amat ya silahkan beli lewat steam langsung klik 160.000 orang-orang kayak gua udah beli di mobil ada itu aja kadang mikir-mikir ya kan gitu tips dan trik buat kalian yang baru mainin Marvel snap atau pengen terjun ke Marvel snap itu dia udah aku berikan sedikit fun fact juga ya tentang efek dari Guardian of Galaxy yang semuanya efeknya sama ke siuh next time di another konten dari Marvel snap atau aku bakal kasih kalian ke full 1 dan full 2 dulu untuk decknya ciao